CCTV merekam aksi seorang pria mencuri laptop dan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah dari ruang kantor di salah satu SMA di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang emak-emak mencuri dua panci bernilai jutaan rupiah. Aksinya juga terekam CCTV. Di Jombang, Jawa Timur, CCTV merekam aksi pencurian. Kali ini terjadi di sekolah menengah atas Madinatul Ulum, Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Jombang, Sabtu pagi. Dalam rekaman video terlihat seorang pria tak dikenal dengan santai masuk ke dalam sekolah. Pelaku kemudian memantau situasi segelilingnya. Selanjutnya setelah dirasa aman, pelaku langsung masuk ke dalam ruangan kantor dan mencari barang berharga. Dari aksinya, pelaku berhasil menggondol satu buah laptop dan uang sebanyak 300 ribu rupiah. Akibatnya, pihak sekolah alami kerugian hingga 17 juta rupiah. Kasus ini langsung dilaporkan ke pihak berwajib dan kini dalam penanganan polsek tembelang. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang emak-emak di salah satu toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin Siang. Dengan modus berpura-pura berbelanja, pelaku mengelabui para penjaga toko dengan cara meminta mengumpulkan sejumlah barang. Saat penjaga toko sibuk, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya mengambil dua buah panci bernilai jutaan rupiah kemudian keluar meninggalkan toko. Karyawan lain yang sempat melihat pelaku keluar membawa panci tidak merasa curiga karena menduga barang tersebut telah dibayar. Pemilik toko belum melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Mereka berharap melalui video yang telah tersebar luas pelaku sadar dan mengembalikan barang-barang yang telah dicuri. Tim Liputan CNN Indonesia